Halo sobat di channel, balik lagi di channel Gendry GVD Kali ini kita akan nge-review manwa yang lagi seru-serunya nih ya Yang masih baru, chapternya juga belum terlalu banyak sih ya Tapi gak apa-apa, kita langsung gas aja ya Judulnya Akademis Genius Swordmaster Yang dimana kalian pasti udah tau lah ya Cerita tentang si Rona nih yang kembali lagi mengulang kehidupannya Gara-gara dikasih kesempatan sama wanita atau generalnya sendiri Yang ternyata generalnya ini mempunyai benda yang bisa membalikan waktu Atau mengulang waktu Nah yang seharusnya si general itulah yang mengulang waktu terus-terusan Tapi karena dalam keadaan pasrah, dia mengulang juga sama aja akhirnya Dan akhirnya diberikan sama Rona Kadang melihat keteguhan atau keberanian Rona dalam menghadapi beberapa angel Ya monster-monster yang kemarin itu Di chapter pertama ya kalau kalian nonton Nah kita lanjut aja ya Ini chapter yang 26 ya Emang masih agak sedikit, masih baru Yang dimana si Rona ini masih melawan Batu ya, monster-monster batu Yang monster batu ini ternyata dikendalikan oleh beberapa orang Sepertinya pemuja ya, seorang pemuja ya Pemuja sesat gitu kalau gak salah Kalau kalian lihat di chapter awalnya tuh ada tuh ya cuplikan Ada cewek yang pakai jubah-jubah gitu lah kalau gak salah Nah disini untungnya Rona udah nyelesaikan Maksudnya si pedangnya ini yang seharusnya jadi itu udah Udah jadi ya oleh si bagian apa sih ini Orch apa-apa tau ya ini jenisnya Pokoknya udah diselesai pedang barunya itu Makanya dia bisa sekali tebas Langsung bisa ngancurin batu ya Monster batu itu ya Yang sebenarnya itu si Rona ini belum bisa ngendalikan mana guys Ya ngendalikan mana ya Belum ngendalikan mana aja udah sampai sini ya Kekuatannya maksudnya udah sekali tebas Gimana kalau dia sampai ngendalikan mana Wah bisa-bisa yang cewek yang udah waktu ngelawan Rona itu Yang si Rona ini sampai bawa belur pingsan itu Bisa-bisa abis kali ya sama Rona Nah sayangnya Kalau gue denger dari spoilers ini Kenapa Rona belum bisa nguasain mana Disini katanya si Rona ini punya suatu kayak Apa ya Sesuatu hal yang bikin dia kekuatannya itu ketahan Entah itu apa ya Pokoknya banyak kalau kalian lihat baca spoilersnya juga ya Entah itu di segel Atau ada penyakit yang dimana sampai dia sulit ya Dan tubuhnya ya Sulit buat dia kayak Cepat-cepat bisa menggunakan mana ya Tapi nanti mungkin seiring waktu berjalannya waktu Rona mampu buat mana Nah kita balik lagi ke cerita Disini kalian bakal ngeliat nih pertarungan epic lagi ya Kita masih ngeliat Saling bertarung-terungnya melawan Raja Batu kayak ya Karena Yang dia lawan sebelum itu Monster Batu itu cuman kayak anak buahnya masih kayak ya Belum kuat-kuat banget ya Jadi disini tuh Si tempat pembuatan pedang ini tuh diserang Masih monster batu yang dimiliki oleh beberapa pemuja Ternyata ya Ini ternyata bukan ketersengajaan guys Karena di bawah dari pabrik pembuatan pedang itu Ada suatu markas disitu Entah itu pemakaman atau apa Di bawah tanahnya itu ada suatu markas ya Para pemuja makanya mungkin gak suka kali ya Kalau di tanah mereka itu Entah yang mana yang paling lama ditempati Apakah si pembuatan pedang ini Pembuatan pedang ini sejenis apa sih Gue lupa Draw ya Draw kalau gak salah ya Nama jenis Kelompoknya itu Dia ini bukan manusia soalnya Namanya draw Pembuatan jata yang paling jago Nah makanya Ditaruh lah monster-monster batu itu Nah nanti dilawan sama Ronan dan temen-temennya Nah sekarang si Ronan sedang lagi Ke arah keraja dari monster batunya nih ya Kita akan lihat pertarungan epicnya lagi Dan ini salah satu yang gue gambar ilustrasi nih Ini adalah Ronan Pemeran utama dari Akademis Genius ya Swordmaster Genius Nah ini yang gue gambar Yang sedang memakai atau menggunakan pedang barunya Yang diberikan oleh draft yang di belakang itu Nah ini lagi sedang penyelamatan ya Karena Mungkin Kalau dia pakai pedang biasa itu Gak bisa guys Pedang dia itu yang biasa itu aja Sampai patah Pas digunain Ngelawan beberapa Monster Dari batu Makanya Dia ini diberikan pedang Yang bener-bener Terbuat dari cangkang telur Naga ya Kalau gak salah ya Telur naga Nah pedangnya ini sangat Enteng Kuat juga pastinya Kelihatan dari Subter sebelumnya Yang dia sekali tebas aja Udah Ngancurin beberapa monster Nah kalau kalian lihat sendiri Oke Disini juga udah hampir selesai Kita buat ilustrasinya Nanti gue bikinin juga Sembar kita belajar Cara buat ilustrasinya Cara jenis vektornya Dan ini gue pakai di Figma Aplikasi Figma Jadi semuanya itu Bisa Belajar ya Dari gratis Pastinya Eh disini Udah tinggal bikin Yang si pembuat pedangnya Daphne ya Jadi Bakalan seru nih ya Ketika nanti Rona Masuk akademi Menggunakan pedang baru Pasti seru nih guys ya Pedangnya aja Udah OP Gimana dia sampai Apa namanya Sampai nguasain Mana ya Itu bisa-bisa Udah Lebih OP Dari kehidupan dia Yang lalu guys ya Yang ini kan Dia kan dulu kan Juga kuat Cuman gak sekuat sekarang ya Sekarang itu Lebih terkontrol Kekuatannya Seimbang Kalau dulu Dia lebih Fisik ya Kayak Kekuatannya itu Lebih Kekuatan berat Dibandingkan sekarang Dia udah kayak Kecepatan Kekuatan Apalagi dia sudah masuk Ke akademi Yang sebelumnya Emang dia gak pernah masuk Akademi guys Karena dia belajar Autoridak Dan lain-lain Nah meskipun Udah sekuat Itu Oke Nah ini hampir selesai Gue bikin sedikit Pukiran dari Pedang yang dimungkus Oleh kain ya guys Karena Sarung pedangnya ini Belum jadi Jadi kita bikin Warnanya Warnanya kayak gini ya Gak Gak hitam Karena coklat Oh ini kita ubah tuh Stroke nya Kalau gak bisa juga ya Kita bikin Kita bikin aja Yang Di duplikat Kita copy Yang stroke pertama aja Biar bisa Cepet Biar cepet Oke kita cat LD aja disini Kita ketik Nah Duplikat lagi Sampai bawah Oke Sekarang kita bagian Ke background nya ini Kita warnain lagi Ya biar keliatan Lebih Bagus aja Lebih cantik Oke Kita warnainnya apa ya Merah coba Oke Kita bikin dua warna Kita ubah Warnanya jadi Biru-biru aja Kali ya Oke Disini Oke oke Udah Oke mungkin juga Sampai sini aja Terima kasih udah nonton Sampai jumpa lagi Di next video